Intro Para sahabat fresh juice yang terkasih Hari ini hari Jumat yang kedua di bulan April Kita diajak oleh gereja untuk merenungkan kebangkitan Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada para rasul di tepi danau Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14 Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya Di pantai Danau Tiberias Dan ia menampakkan diri sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didimus Nathanael dari Kana yang di Galilia Anak-anak Sibidius Dan dua orang muridnya yang lain Kata Simon Petrus kepada mereka Aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya Kami pergi juga dengan engkau Mereka berangkat lalu naik ke perahu Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak Adakah kamu mempunyai lauk-pauk? Jawab mereka Tidak ada Maka kata Yesus kepada mereka Tebarkanlah jalan Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya ikan Maka murid yang dikasih Yesus itu Berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Murid-murid yang lain datang Dengan perahu Karena mereka tidak jauh dari darat Hanya kira-kira Dua ratus hasta saja Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu Ketika mereka tiba di darat Mereka melihat api arang Dan diatasnya ikan dan roti Kata Yesus kepada mereka Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu Lalu menghela jala itu ke darat Penuh ikan-ikan besar Seratus lima puluh tiga ekor banyaknya Dan sungguhpun sebanyak itu Jala itu tidak koyak Kata Yesus kepada mereka Marilah dan sarapanlah Tidak ada diantara murid-murid itu Yang berani bertanya kepadanya Siapakah engkau Sebab mereka tahu Bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan Mengambil roti Dan memberikannya kepada mereka Demikian juga ikan itu Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Demikianlah Injil Tuhan Para sahabat Dari kisah penampakan ini Nampak bahwa Penampilan Yesus tidak sama persis Seperti sebelum Yesus bangkit Ada kesamaan Tetapi juga ada perbedaan Karena sekilas para murid Tidak bisa mengenal Bahwa yang menampakkan diri Itu adalah Yesus Mereka baru mengenal Ketika Yesus Membagi-bagikan roti Ada beberapa simbol Yang mau disampaikan Kepada kita Bahwa Tuhan hadir Kepada kita Justru pada saat Kita sibuk bekerja Dan Tuhan hadir Melalui simbol-simbol Yang kadang-kadang Harus kita renungkan sebelumnya Tetapi yang paling jelas Tuhan hadir ketika kita Memecah-mecahkan roti Disini Tuhan ingin Berbagi kepada kita Bahwa kita sebetulnya Ketika kita berkumpul Menikmati perjamuan Dan mendengarkan firman Tuhan Disitu Tuhan hadir Maka jelas Ada simbol-simbol ekaristis disini Setiap kali kita merayakan ekaristi Kita mengenangkan kehadiran Tuhan Dan Tuhan sungguh hadir Melalui roti yang dipecah-pecah Melalui firman yang dibacakan Tuhan sungguh hadir Dan ketika Tuhan hadir Tuhan memberkati kita Ketika Tuhan hadir Maka kita akan menghasilkan banyak buah Seperti para rasul Ketika mereka menangkap ikan Tanpa Tuhan Mereka tidak mendapatkan apa-apa Tetapi dengan mendengarkan firman Tuhan Melemparkan jarak ke sebelah kanan perahu Mereka mengangkat menarik banyak ikan Intinya adalah Ketika kita sudah mengenal Yesus yang bangkit Kita harus selalu sadar Dan bekerja bersama dengan Tuhan Tidak bekerja sendirian Disitulah kemudian kita akan menghasilkan banyak buah Selain itu Perjumpaan dengan Yesus Tidak pernah mengizinkan kita Untuk kembali lagi ke kehidupan yang lama Para rasul sudah bersama dengan Tuhan Yesus beberapa tahun Dan ketika Tuhan Yesus wafat Mereka kembali menjadi nelayan Tuhan tidak mau Sekali berjumpa dengan Tuhan Hidup kita tidak pernah sama lagi Kita tidak bisa lagi kembali ke hidup lama Kita bersama Tuhan mempunyai kehidupan yang baru Sebuah kehidupan yang jauh lebih besar Yang semula menjadi penjala ikan Kemudian menjadi penjala manusia Itu adalah lambang bagi kita semua Karena perjumpaan dengan Yesus Membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih mulia Lebih besar Dan tidak mungkin kita kembali ke kehidupan lama lagi Dan bersama Tuhan Tuhan mempunyai kehidupan yang penuh pengharapan Yang jauh lebih luas Jauh lebih menghasilkan buah Dan jauh lebih berguna Tetapi memang Kita harus ikut Tuhan Yesus Bukan hanya mengerjakan proyek kita sendiri Tetapi mengerjakan rencana Tuhan Dan rencana Tuhan begitu luar biasa indah Untuk kita dan untuk umat manusia yang lain Maka mari kita harus memandang Tuhan Selalu mengadakan perjumpaan dengan Tuhan Baik melalui perjamuan ekaristi Maupun mendengarkan firman Tuhan secara pribadi Dan kemudian merenungkan hidup kita Melihat ke depan Bersama Tuhan Apa yang disediakan Sebuah kehidupan yang indah Kehidupan yang penuh pengharapan Yang membawa makna Bukan hanya bagi diri kita sendiri Tetapi juga bagi banyak orang Terutama Karena memang Tuhan datang untuk menyelamatkan Kita diikut sertakan dalam karya Tuhan itu Maka mari kita selalu berpegang Dan meneladan Tuhan Selalu tinggal di dalam kasih Tuhan Dan mengerjakan pekerjaan Tuhan Supaya kita tidak kembali Ke kehidupan yang lama Tetapi Masuk menjadi manusia baru Bekerja bersama Tuhan Bekerja untuk Tuhan Untuk menyelamatkan banyak orang Dengan memberikan kesaksian Akan kabar yang baik Kabar kebangkitan Kehidupan penuh pengharapan Dan kepastian Bahwa hidup di tangan Tuhan Adalah hidup dalam damai sejahtera Maka para sahabat versus yang terkasih Saya ingin menegaskan kepada kita semua Di dalam Tuhan Hidup kita tidak pernah sama lagi Mari kita meninggalkan kehidupan lama Dan memasuki kehidupan baru bersama Tuhan Yang telah mengalahkan dosa dan maut Dan hidup dalam kemuliaan kebangkitan Saya percaya Kasih Tuhan Dan kuasanya Menemani dan menguatkan kita semua Kita terus memandang Tuhan Bekerja untuk Tuhan Dan maju bersama dengan Tuhan Hidup baru Di dalam Tuhan Hidup penuh pengharapan Saya berdoa untuk kita semua Mudah-mudahan kita Di dalam kehidupan baru Sesudah mengalami peristiwa kebangkitan Kita hidup dalam damai sejahtera Penuh pengharapan Dan berguna Bukan hanya bagi diri kita sendiri Tetapi juga bagi karya Tuhan Dengan hidup baik Memberikan kesaksian Akan kehidupan yang penuh pengharapan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!